Intro Konferensi pers dilaksanakan oleh Waka Satreskrim Poresta Barelang AKP FND bertempat tima Poresta Barelang pada selasa 28 Desember 2021 Pelaku yang diamankan berinisial SS 38 tahun dan DNA 26 tahun Kedua pelaku merupakan perekrut calon PMI untuk bekerja ke Singapura Satreskrim Poresta Barelang melaksanakan penyelidikan dan menemukan pemilik akun Facebook dan menyelidiki lokasi rumah sebagai tempat penampungan di perumahan Tibanmas, Kota Batam Pada saat di lokasi rumah tersebut unit 6 Satreskrim bertemu dengan korban yang sudah ditampung oleh pemilik akun sejak 2 Desember 2021 lalu dan menemukan bukti-bukti administrasi persyaratan pemberangkatan PMI menuju Singapura yang telah diberangkatkan dan yang akan diberangkatkan oleh pemilik akun tersebut Atas nama D, kemudian dari hasil pemeriksaan kita dapati satu nama lagi dengan inisial S, kemudian kita tangkap di Jakarta Sudah berapa lama dia melakukan penyelidikan ilegal, Pak? Untuk tersangka D, mulainya sejak bulan November sedangkan untuk tersangka S, ini merupakan orang yang membayar tersangka D untuk sebagai perwakilan di Batam Ada beberapa orang memang yang sudah sampai ke Singapura Dalam hal ini, 4 orang yang sudah sampai ke Singapura untuk bulan ini Kemudian terhadap yang lainnya ini, 2 yang kita amankan di Batam dalam proses pemberangkatan Terdapat barang bukti yang berhasil diamankan berupa handphone, pasport, tiket pesawat Atas perbuatannya, kini pelaku dijerat dengan Pasal 81 Junto, Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Junto, Pasal 55 Ayat 1 KUHP Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun penjara Dan denda paling banyak 15 miliar rupiah Pumas Poresta barelang melaporkan untuk PORI TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!